Tertutup dan pake hijab Beda adat nikah Happy Asmara Kilka Said vs Diani Caknan Pila Bonita Dilansir dari Suara.com Penyidang.goblo Happy Asmara dan Kilka Said resmi menikah pada Sabtu 22 Juni 2024 lalu di Gedung Trending 1, Kediri, Jawa Timur Pesta pernikahan keduanya digelar secara tertutup ini baru diketahui publik usai beberapa rekan Happy dan Kilka mengugah momen bahagia mereka tersebut di Pelamina Sebelumnya, kedua secuali ini dikabarkan menjalin hubungan spesial sejak awal tahun 2024 lalu Namun, keduanya sempat bungkam dan tak ingin angkat suara mengenai isu hubungan keduanya Acara lamaran sekaligus pernikahan keduanya tersebut pun hanya diadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat mereka Hal ini pun lantas menjadi pertanyaan publik Tak hanya itu saja, banyak warganet yang mulai membandingkan pesta pernikahan Happy Asmara dan Kilka Saib dengan cara pernikahan mantan kekasih Happy dan dicaknan dengan Bella Bonita yang dilangsungkan pada Juli 2023 lalu Baik Happy, Kilka, maupun Denny Bella pun diketahui menggelar acara pernikahan dengan adat yang berbeda Lalu seperti apa perbedaan adat nikah kedua pasangan ini? Pilih pakai adat Melayu Kebahagiaan Happy dan Kilka sebagai pasangan suami istri pun terlihat dari unggahan foto-foto mereka di Instagram masing-masing Acara pernikahan keduanya pun diawali dengan acara lamaran antar keluarga sebagai simbol keseriusan Kilka kepada penyinyi dangdut asal kedidi tersebut Keduanya pun tampak tak bisa menutupi kebahagiaan serta suka cita dalam melangsungkan acara lamaran sekaligus pernikahan mereka Untuk acara lamaran, Happy dan Kilka pun mengenakan tema nasional dengan Kilka mengenakan base cup berwarna hijau dan Happy mengenakan kebaya modern senada dengan Kilka Pasca melangsungkan prosesi lamaran acara pun berlanjut dengan acara akad nikah sekaligus syukuran atas pernikahan keduanya Happy pun tampak begitu cantik saat mengenakan kebaya serta putih lengkap dengan aksesoris di kepala khas adat Melayu dan melati yang menambah kesan ciamik penampilannya Warganet pun banyak menyoroti penampilan Happy yang memilih untuk berhijab dalam acara lamaran sekaligus pernikahannya Sedangkan Kilka terlihat gagah mengenakan base cup berwarna putih lengkap dengan songket dan celana dasar senada membuat keduanya tampak serasi saat disandingkan di Palamina Meskipun keduanya memiliki darah Jawa, namun Happy dan Kilka lebih memilih menggunakan adat Melayu serba putih yang melambangkan sukacita keduanya membangun rumah tangga yang baru Lestarikan, budaya, atau busana adat Jawa Berbeda dengan Happy dan Gilka, Dini Cana dan Bela Bonita yang sudah duluan melangsungkan pernikahan pada Juli 2023 Memilih untuk menggunakan adat Jawa sebagai simbol kedua yang sama-sama berdarah Jawa Bila pun tampak begitu cantik dan elegan menggunakan base dan kembang goyang Mbak Putri Solo lengkap dengan melati yang menjuntai dan bunga sebagai simbol putri kerajaan yang akan menikah Bila dan Dini pun memilih untuk menggunakan busana adat Jawa berwarna putih dan emas sebagai simbol kebahagiaan keduanya yang menjalin rumah tangga yang baru Dini pun juga tampil begitu gagah menggunakan base cup Jawa lengkap dengan kalung melati serta belangkon sebagai simbol kegagahan pria berdarah Jawa